dan tema dasyatnya energi silaturahim Sebelum kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini izinkan kami memperkenalkan diri Nama saya Bu Alda Untuk susunan acara pada pagi hari ini yang pertama yaitu pembukaan Acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah Acara kelima yaitu untuk acara inti Untuk membersingkat waktu mari kita buka acara ini dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Untuk acara yang kedua yaitu kemalungan itu lagi yang akan disampaikan oleh Ananda Zaini Terima kasih atas dukungan Anda Bismillahirrohmanirrohim 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 Sampai jumpa. 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 dengan virtual atau dengan online, seperti ini. Salam serta solawat tetap kita sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad s.a.w. dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Bapak, Ibu sekalian dan anak-anakku yang saya sayangi, kami masih dalam bulan sawal, kami atas nama pribadi dan atas nama sekolah SD Mukres menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin, Allah mencatat sebagai amal ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya Rabbal, alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya Rabbal, alamin. Bapak, Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian yang saya sayangi, momen lebaran tahun ini, kita di uji oleh Allah salah satu ujian yang harus kita hadapi. Yang pertama adalah virus corona yang masih belum juga berakhir, sehingga dampaknya pada kita semua, sehingga kita belum bisa melaksanakan pertemuan tatap muka. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan virus corona ini bisa lenyap dari muka bumi ini. Yang kedua, anak-anakku sekalian, Allah menguji kepada kita semua bahwa penyerangan Zionis Israel ke Palestina, sehingga mengakibatkan kerusakan dan menghilangkan banyak korban nyawa di Palestina. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, ujian yang diberikan oleh Allah tadi, maka kami mengangkat tema halal-bihalal tahun ini adalah halal-bihalal dan open donasi untuk Palestina. Bapak-Ibu serta anak-anakku sekalian, saya mengajak kepada diri saya sendiri maupun kepada anak-anakku semua, marilah kita semua memberikan donasi yang terbaik kepada Palestina yang mengalami pemboman dari Zionis Israel tersebut. Nah, donasi tersebut bisa kita sampaikan pada Lazismu dengan nomor rekening 222-123-4525 BNI atas nama Lazismu. Jika Bapak-Ibu dan anak-anak semua sudah transfer, sertakan kode unik, suatu contoh, misalkan anak-anak mentransfer uang 100 ribu, berarti 100 ribu 021. Demikian, Bapak-Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, yang saya sayangi dan saya cintai dan saya banggakan sambutan dari kami kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya, Ibu Salis. Kita tadi lupa, masih belum mengucapkan. Mengucapkan. Kami berdua mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batu. Nah, untuk Hari Raya kali ini seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, banyak kesedihan yang kita dapat. Idul Fitri kita di sini bahagia, tapi saudara kita yang ada di Palestine sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami kesedihan. Nah, sekarang Palestina sekarang membutuhkan doa dan dukungan kita karena Israel tak henti-hentinya menyerang Palestine. Sehingga banyak ratusan nyawa, banyak ribuan orang yang terluka. Jadi, mari kita bantu sediakan kebutuhan warga, masyarakat yang ada di Palestine. Walaupun itu hanya jarak jauh, semoga apa yang kita donasikan bisa bermanfaat bagi mereka yang ada di sana. Nah, caranya mudah sekali, tapi kita simak langsung penjelasan dari lazismu untuk cara berdonasi ke Palestina. Kepadanya, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala robbillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kullu amin wa antum dikhairin. Sebelumnya, kami dapat agak besar relasi semangat wabarakatuh. Atau kalau mohon maaf lahir dan batin. Selamat menikmati hari daya lebaran. Walaupun dalam kondisi yang masih mengancam. Apalagi hari ini kita lihat ada saudara kita yang terkena konflik keusiaan. Bapak Ibu Turut yang seluruh keluarga besar SD Mugre Kompleks dan bahan Subhanahu wa ta'ala penantiasa merahmati dan merudui kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan pada kesempatan pagi hari ini lain-lain diberi kesempatan untuk mempertamai keluarga besar SD Mugre Kompleks terkait dengan penggalangan dana atau bantuan untuk saudara kita di Palestina. Pertama sebelum saya menyampaikan bagaimana nanti berdonasi di Lazismo laporan kami semalam kami berkoordinat dengan pimpinan pusat hari Kamis kemarin tanggal 20 Mei 2021 Alhamdulillah kebagian bantuan dari rakyat Indonesia yang diberikan melalui Lazismo sudah bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Nanti kita akan share dokumentasinya maupun video-videonya. Ada dua rumah sakit yang sudah kita kunjungi melalui relawan kami di Gaza City rumah sakit Siva Hospital dan Jabalia Medikal. Kami serahkan ada kurang lebih 300 paket perlengkapan medis. Kemudian untuk masyarakat sekitar kemarin kita membagikan seribu paket makanan karena posisi hari ini mereka tidak hanya kekurangan makanan tetapi secara kondisi kesehatan juga terganggu karena yang terkena agresi itu dampak dari yang dilakukan oleh regionis Palestina. Sejak tanggal 19 Mei kemarin kami menerima pada pukul 1.30 waktu Palestina masuk pada serangan ke-10 militer Israel itu melakukan serangan ke Palestina kurang lebih perubannya sudah ada 227 orang terdiri dari 64 anak-anak dan 38 perempuan kita lebih dari 1.620 yang kita luka dari dua rumah sakit yang dikunjungi oleh relawan kami kemarin yang termasuk juga memberikan bantuan medis maupun makanan sana itu kurang lebih ada penyitas korban dari agresi itu kurang lebih ada 600 orang yang kemarin kita kunjungi nanti bisa kita share foto-fotonya bagaimana relawan kita yang memberikan bantuan dari rakyat Indonesia kami dari Lazismu perwakilan dari Kabupaten Gersik tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas respon dan kontribusi rakyat Indonesia semuanya wabil khusus keluarga besar Muhammadiyah yang hari ini kami lihat SD Mugres memberikan perhatian khusus di acara halal-behalalnya dengan tema Palestina temanya tentang Palestina kepedulian tentang Palestina ini bentuk kepedulian kita mudah-mudahan ini juga bagian dari doa kita yang mengharap bagaimana kemerdekaan Palestina segera kita raih agar saudara-saudara kita tidak ada lagi yang terkena konflik kemanusiaan yang harus kehilangan nyawanya yang harus kehilangan rumahnya kehilangan tamannya kehilangan alamnya semuanya terganggu semuanya terganggu kemarin saja kita kita dapat laporan yang luka-luka yang sakit itu 1620 orang itu pertanggal 19 di hari ke-10 serangan militer ada kerusakan rumah infrastruktur gedung pelayanan publik serta sarana umrum semuanya terdampak jadi lingkungannya juga rusak ini menjadi perhatian kita bersama karena ini kasusnya tidak hanya antara Israel dan Palestine tapi ini kasus kemanusiaan yang sangat memprihatinkan mari kami mengajak seluruh rakyat Indonesia jangan khawatir donasinya bisa dititipkan melalui lajismu insya Allah kita amanah insya Allah sesuai dengan kebutuhan yang di sana sehingga kemarin ketika kita ke sana relawan yang hadir di sana mengunjungi beberapa rumah sakit kebutuhan medis maka kita wujudkan kebutuhan medis itu kebutuhan makanan maka kita wujudkan kebutuhan makanan itu sehingga apa yang kita berikan betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan di sana oleh karena itu sekali lagi saya mengajak seluruh rakyat Indonesia seluruh umat muslim di Indonesia mari berbonong-bonong tidak hanya kita mendoakan kepada saudara kita di Palestina mari kita wujudkan yang berlebihan harta sebagian mari kita berikan kepada mereka supaya mereka bisa merasakan kebahagiaan sedikit kebahagiaan walaupun kebahagiaan mereka masih belum sepenuhnya karena belum merdeka tapi paling tidak bisa membahagiakan yang sakit bisa terobati yang lapar bisa segera tertangani saya kira itu nanti Bapak Ibu sekalian terutama keluarga besar SD Mugres wali murid siswa-siswa SD Mugres bisa melakukan berdonasi cukup dengan handphone-nya masing-masing di rumah mobile banking tombol saja masuk ke kris-krisnya lazismu atau ke rekening lazismu di BNI dengan nomor rekening tadi sudah disampaikan oleh Pak Edy 222 12345 25 saya minta tolong nanti ketika mendonasikan dan dananya bisa disertakan kode unik di belakangnya dikasih kode 21 sehingga kita nanti bisa mengidentifikasi ini dari keluarga besar SD Mugres jadi contoh kalau kita berdonasi 500 ribu maka nanti diketik 500 0 0 2 1 jadi 500 0 21 nah nanti itu biar terdeteksi kalau ada yang tidak bisa memberi kode 21 nggak apa-apa nanti bisa menghubungi nomor lazismu sampaikan saja namanya siapa dari keluarga besar SD Mugres sehingga nanti identifikasi kami pencatatan kami akan kita kasih nama nama yang bersangkutan dan inisial di belakangnya SD Mugres sehingga nanti bisa kita deteksi berapa bantuan yang berhasil digalang oleh keluarga besar SD Mugres yang kedua bisa dengan cara tunai oh saya nggak punya mobil banking nggak bisa transfer bisa dengan tunai datang ke sekolah dititipkan di sekolah nggak ada masalah atau langsung ke kantor lazismu juga nggak apa-apa yang penting nanti disampaikan oh saya dari keluarga SD Mugres sehingga nanti kita bisa mendeteksi sendiri saya kira itu barangkali nanti kalau ada pertanyaan di belakang nggak ada masalah saya kira cukup ada yang perlu tanya lagi cukup terima kasih Pak terima kasih demikian dari kami saya Minal Abidin mewakili lazismu mengatakan gresik mengutapkan terima kasih mudah-mudahan sekali lagi kami berdoa tidak hanya untuk keluarga kita di Palestina tetapi untuk seluruh keluarga besar SD Mugres Allah rahmati kita Allah berikan keberkahan dalam hidup kita amin Allahumma amin demikian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami sampaikan jadi caranya mudah sekali tinggal menambahkan kode unik 21 di nominal yang akan kalian kalian kirimkan ke lazismu nah sebelum masuk ke acara inti mari kita sapa-sapa dulu sobat Mugres ini ada semua belum ya untuk lulus siswa-siswi SDM kompleks enti halo nana sudah siap semua mau mendengarkan dongeng dari Kak Bimo sudah siap ya nah untuk acara selanjutnya yaitu acara inti mendengar dengan Kak Bimo yang akan dimoderatori langsung oleh Bu Salis kepada Bu Salis dipersilahkan halo 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 Terima kasih 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 Salam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Amin Terima kasih 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 Semoga Terima kasih 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 Insya Terima kasih 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 Terima kasih